...itu saya lihat gerakan rekan-rekan tanpa ada di komando, tanpa di perintah, itu kemudian saling merespon yang melahirkan kreasi-kreasi yang bahkan di luar dugaan kita. Ide webinar lahir dari obrolan di malam hari, kemudian lahir, oke kita adakan webinar minggu depan langsung jadi, dan kemudian webinar itu berkelanjutan dan bisa menghadirkan acara-acara yang untuk sementara ini kita bisa anggap berkualitas. Mudah-mudahan ke depan kontribusi-kontribusi yang lahir dari perasaan terhubung ini bisa kita pelihara. Pasca COVID ini tentu pertemuan fisik kita bisa lakukan, tetapi jangan sampai justru pertemuan fisik itu menghilangkan perasaan terhubung tadi. Lebih baik ada jarak tapi ada muncul perasaan terhubung daripada tidak berjarak tapi tidak ada perasaan apa-apa. Syukur-syukur ada jarak, nggak ada jarak, kita ada perasaan terhubung. Karena begitu kita ada perasaan terhubung, itu lebih mudah kita saling memahami, tak fahum, lebih mudah kita tak arus, saling mengerti, lebih mudah kita tak awun, saling tolong-menolong di antara keluarga besar alumni Jember. Dan tentu saja alumni Jember tetap akan berdekat untuk membesarkan almometer kita tercinta UNEDS dan juga berkontribusi terhadap bangsa dan negara kita. Saya ucapkan terima kasih ke rekan-rekan yang selama ini sudah menghasilkan kreasi-kreasi berbicara dalam tim-tim kecil, lahir, ide-ide kreatif, begitu banyak mau direpotkan, tentu ini tidak bisa kita balas jasanya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan, baik pengurus maupun bahkan di luar pengurus yang selalu berkontribusi dalam acara-acara KAUC kita. Dan sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya ucapkan selamat hari rakyatul fitri, 1441 Hijriah, takobalawawu minna wa minkum takobal ya karim, minal a'idin wal fa'izin, mohon maaf lahir dan batin, insya Allah kita akan selalu berjumpa, setidaknya kita akan memiliki perasaan yang saling terhubung, sesama kita, diantara kita, untuk tetap berkontribusi bagi kematian manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.